Hmm, ngapain lagi nih orang nih? Ngedit foto Wih, udah canggih sekarang, udah jago Ya, liat nih, ini foto gue, ini Raisa Oh, jadi sama ya? Raisa lagi nonton gue Wih, dikeren Kan main emang Ya, ajarin gue dong Nggak Nih, belit banget Bayar Hi, ofens, balik lagi di Ngabuburit at home Masih bersama gue Ari J Dan saya Lydia Dan kita menemani kalian terus, 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 terus Selama bulan puas Tanpa henti, tanpa lelah Kita akan membawakan topik-topik seputar teknologi Khususnya smartphone Untuk menambah wawasan kalian Yoi Gue ngomong-ngomong tadi soal editing foto Hari ini kita mau ngobrol sama siapa lagi nih? Jadi kan kita kemarin udah ngobrol sama Seniman, udah Terus kita kemarin juga udah sempat ngobrol sama Orang-orang yang tanggung lah dan lain-lain Kayaknya nggak afdol kalau kita nggak ngobrol sama Anak-anak stage Oh kan udah kemarin sound man Saya sound engineer Itu nggak cukup Pak Oh, mau parah gini Kita butuh orang yang capture Itu, fotografer Oh, fotografi tapi khusus untuk stage Iya Oke, oke kalau gitu Siapa lah? Lo punya temen? Coba diubungin langsung Ayo temen gue Namanya NRN NRN N-R-N Gimana bacanya NRN? Yaudah Naren Oh, Naren Oke, oke Lo hubungin lah Halo Naren? Halo, halo Udah terambung nih ya Iya Eh, Ren Gue pengen ngajakin lo ngobrol nih Lo bisa pasang kamera nggak di depan lo? Iya, ambilin Bentar, bentar Ini gue lagi seti jatah Oke, udah record ya Itu kita bisa langsung Sip Oke Nah, itu dia Nah, Ren Jadi Halo, gue Ari Oh, iya Belum kenal Belum kenal lah Belum kenalan gue Belum kenalan Ren, gimana kabar panggung? Barikadanya masih sama nggak? Barikadanya masih sama Barikadanya masih sama Oke, oke Kita mulai kali ya Kita dari kemarin tuh Kita ngobrol-ngobrolin Banyak hal nih, Ren Soal ilustrasi Iya Soal video gitu Foto pun juga pernah Tapi belum pernah spesifik Ngomongin fotografi stage panggung Iya, stage photographer Nah, kan kita tau nih Lo Apa ya Profesional di bidang itu lah Iya Udah lama Berapa lama sih? Kira-kira 16-17 tahun ya Wah, kira-kira Udah lulus Udah hampir lulus SMA itu dia? Iya Udah approve lah Udah hampir lulus Udah nyiapin kuliah Bentar lagi Gila, berapa event berarti Yang udah lu datengin ya? Berapa konser? Gila, banyak Banyak banget Event gue udah hampir gak bisa gitu Banyak event atau konser Atau small-small party gitu Lu Lu start dari mana sih? Lu start dari mana? Gue tuh start dari Mulainnya sih Dari gue main skateboard Kemudian gue foto-foto skateboard Skateboard? Iya Foto-foto skateboard Lengganya nyambung ya? Bisa-bisa masuk ke Fotografer stage tuh gimana? Jadi waktu itu Gue emang main skate Kemudian Foto-foto skate Kemudian ada Apa namanya? Temen gue nawarin kayak Lu mau gak kerja jadi reporter Untuk sebuah majalah Yang base-nya di Bali Tapi report-report untuk di Jakarta gitu Kayak Oke, I'll do it Karena Waktu itu gue juga ngapa-ngapain Jadi ya akhirnya gue terima kasih Jadi tangan yang gue Berangkat Oh jadi sebenernya Sebenernya Gak berhubungan langsung Soal skateboardnya sih ya Lu masuk ke dunia Fotografi stage ini Tapi emang lu memulai Fotografi dari skateboard Yes Abis itu lu dapet kerjaan Gitu Ya, abis itu lu dapet kerjaan Yang menuntut lu untuk Datang ke Acara musik-musik lah ya Disebutnya Bener Bener Cafe, club Berarti Ya, sering aja sih Setiap weekend Gue hampir pergi-pergi gitu Untuk datang ke acara Berarti lu sebenernya Itu waktu itu kerjaan Yang lu suka kan Motoin skit Lu kecemplung berarti kan Ke dunia fotografi stage ini Terus gimana Udah pasti gue kerja Dicemplungin malah ya Oh, dicemplungin Tapi Nah, gue dicemplungin Gue pengen nanya Tapi awalnya ketika Kalau dicemplungin Lu udah ada interest ke sana Atau belum? Belum sama sekali Gak kepikiran bahwa Gue akan menjadi sebuah Reporter untuk Majalah musik sebenernya Tapi ya Karena ada kesempatan Kenapa gak gue ambil Terus juga Waktu itu gue juga Lagi gak ngapa-ngapain juga So, ya gue ambil kerjanya Gitu Dan ternyata Seru Dan gue lakuin Sampai sekarang Apalagi ya Sempet belajar nulis juga Iya, karena Maksudnya Selain reporter Gue harus melaporkan Sebuah event itu Kepada majalah Dan dibaca orang banyak Jadi gue harus bisa menulis Di situ Karena dengan Buat tulisan Sebuah event Maka majalah Lo akan dibaca Ma orang Gokil Gitu Gue inget banget Waktu itu gue kerja Di Malonton Baru Kemudian gue harus dateng Ketiga tempat Gokil Terus Dan gue harus nulis Semua tiga event itu Secara Eh, keren by the way Sampai dengan tahun sekarang Kan gue udah lama banget nih Gak ketemu lo kan Kayak terakhir kita ketemu tuh Waktu kita fotoin Konser kecamatan Cuma maksud gue Oh, tujubelasan ya Lagi ada calon tujubelasan Kepotoin Cuma Gue suka mantengin Social media lo Ntar lo Jadi Official fotografernya Si inilah Si inilah Kalau di total tuh Ada berapa musisi Yang Yang lo pegang Yang lo pegang sekarang Fotonya Kira-kira sih Tiga sampai lima Musisi Tiga sampai lima Tiga sampai lima Tiga sampai lima Tiga sampai lima sih Ada Raisa Ada Afgan Kalau misalnya ngomongin Stage photography itu kan Berkaitan sama siapa yang difoto Kayak misalnya Musik yang keras Sama musik yang melo Pasti gaya fotonya pun beda Iya gak sih? Benar Nah ini Si lima ini Gak mungkin sama semua doang Lo gimana Nge-treatnya berarti Ya tergantung dari Siapa yang gue fotonya Hari itu sih Kayak misalkan Kalau misalnya gue Moten Raisa ya Terus gue harus bikin Despe beauty Tapi secara 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 teknis Itu gimana Secara teknis ya Harus dilihat dari Keadaan ketika kita Di venue nya Seperti apa Tapi mostly sih Kalau ketika fotoin cewek Yang harus cantik Fotoin cowok Seperti Afgan Gak harus kayak Maskulin Keras gitu Oh ya main di editing juga ya Maksudnya warna pun Mempengaruhi hasil lahirnya kan Kayak misalnya Kalau kerasnya bisa bikin Jadi kontrasnya tebal Kalau misalnya ada Di editingnya Mungkin di bikin ngeglow Kayak gitu-gitu Masuk juga ya Benar-benar Nah ngomong-ngomong Lo tapi pernah gak sih Menjadi fotografernya Artis-artis metal gitu Musi-musi hardcore Iya kayaknya penampilan lo Anak metal nih Ternyata enggak Ternyata enggak Karena gue gak terlalu Intit Iya ternyata enggak Karena gue gak terlalu Intit sama musik-musik metal gitu Jadi gue bisa untuk mencari Sebuah pekerjaan Yang membuat gue juga nyaman Dengan apa yang gue lakuin gitu Maka mungkin Pop, Melo adalah Hal yang bisa Membuat gue Padahal kan maksudnya Dunia skate nih Deketnya sama band-bandan Sama apa namanya Ya mungkin rock Atau mungkin Paling deket hip-hop misalnya Musik punk gitu Deket banget sama skateboard gitu Atau hip-hop sih Kalo hip-hop lu masih ya Kalo hip-hop gue ada punya Beberapa temen yang Emang dia itu Seorang DJ Dan mereka Jadi emang gue dekat Oh hip-hop Masih masuk sih Komponitasin hop Oke Tapi lu masih Berarti sampai sekarang Apanya Sikit sama foto Dodoanya 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 masih Gue usahin untuk Gue bisa main sikit Iya masih Dan itu lu jadiin hobi Emang lu pengen Nantinya ini Kedepannya lu bakal Tetep Eh bakal seriusin tuh Si skate dan Fotografi skate Hobi sih Pada akhirnya Tapi gue berusaha Untuk pada Nantinya akan tetep Foto-foto skate Tetep akan main sikit Jadi kayak Gak akan pernah lupa Sama roots gue Gitu Gue pengen Kayak orang tau juga Bahwa Kalian gue Kalian lain gue Adalah untuk Foto-foto orang main sikit Karena foto main sikit itu kan Gak mudah Susah banget Dan Banyak hal yang bisa Gue sharing Banyak hal yang bisa gue Capture Emang penting gak sih Fotografi itu harus bisa nulis Maksudnya Ya kalau ngomongin Jurnalistik mungkin Iya perlu Tapi kebanyakan Kalau untuk fotografer Kayak misalnya Gue tertarik Fotografi stage Karena memang gue ngeliat Wah seru banget nih Orang kalau lagi di atas panggung tuh Suka gak ketebak Beda-beda Gue tertarik emang Cuman sama momennya doang Seberapa penting Nulis itu Penting sih Kalau menurut gue Karena dengan lo Menjadi seorang fotografer Paling gak lo bisa menceritakan Fotonya tidak hanya Dengan sebatas Sebuah kalimat Atau sebaris Kata-kata gitu One day lo juga pengen Bisa menceritakan Foto lo itu Lebih dalam Lebih dim Apa yang terjadi Oh I got it Ya gue nangkep Jadi maksud gue tuh Kita kan pasti Nge-capture satu momen Itu ada Ada story-nya Ada story-nya Jadi itu yang berusaha Tapi bedanya apa Beda hasil fotonya Ngaruh ke hasil foto atau enggak Kemampuan menulis Enggak sama sekali Enggak mengaruh Itu cuma hanya Enggak juga sebenernya Cuman ketika lo Mendistribusikan informasinya Jadi ada nilai plus Ketika lo bisa Menyampaikan tambahan Dengan tulisannya Sebenarnya gitu kan Sebenarnya Apa ya Ya Kayak yang gue lakuin Akhir-akhir ini adalah Gue menggali foto-foto lama Kemudian gue menceritakan Apa yang terjadi Itu gitu Kan biasanya Cuma kayak Super Junior Show Terus Tahun tanggal Kalau kemarin gue posting Adalah apa yang sebenarnya Terjadi ketika Konsep itu berlangsung Kayak Super Junior Show Sirka tahun 2014 Kemudian panjang Ceritanya gitu Kayak apa ya Gue boleh memotret Berapa lagu Apa ya Hal-hal unik Apa yang lo temuin Nah Ren Tapi ngomongin soal foto nih Ya amat banyak hal Kan kita tahu sendiri ya Kendala jadi stage photographer Itu sebenarnya Kita gak boleh Ketinggalan momen Iya kan Iya-iya sih Kalau misalnya lagi Apa ya Lo Di tengah crowd Apalagi lo lagi pengen Dapetin momen Lo lagi bersama crowd Itu kan Lo bawa Kamera gede itu susah Gak udah gitu Ya kadang Mungkin sekeliling Lo jadi gak nyaman juga Kalau misalnya lo pake kamera gede Iya bener Kadang-kadang suka mereka Gue pernah nyoba pake Smartphone atau pake handphone gue gitu Gue gak tau gimana caranya nih Karena Ya gue gak tau cara Settingnya juga sih Kalau misalnya di handphone itu Lo pernah ada pengalaman juga gak? Pernah sih Tapi gue kadang-kadang Emang kalau gue tau Pake handphone kan Antara Automatic Atau sekarang ini Pake Open 3 Emang sehari itu Khusus pake handphone Iya ya pake handphone Jadi gue pernah dateng ke sebuah konser Yang caranya Didi Kempot Oh Disitu gue pake OPPO OPPO Reno Oh Ini beneran nih Terus gue emang Emang lu dateng sebagai penonton Emang lu dateng sebagai penonton Berarti ya Iya gue dateng sebagai penonton Kemudian gue minta ID Supaya gue bisa Motet lebih dekat Di Kempot gitu ya Emang gue hunting foto Oh Oh iya Oh iya Terus 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 Menggunakan handphone gitu Terusnya ya Akhirnya karena Mendapatkan akses Jadi gue bisa lebih dekat Terus gue bisa motret Emang Performansnya Emang Secara Lebih Hidup aja gitu Dengan Dengan gue di depan Dan Hanya menggunakan handphone Gimana gimana tuh Jelasin caranya Gue Gue suka bingung juga Kalau misalnya Ya gue Biasanya pake auto aja Auto cekrek-cekrek Tapi gak maksimal Iya Kadang-kadang gue pake expert mode Jadi Kalau dengan expert mode Lo bisa mengatur Semuanya secara manual Sama seperti Lo Pake Kamera DSLR Sebenernya Dan Lebih Mudah aja Kita aturnya Karena Mulang handphone Dan layar handphone Jadi Practically Easy to use Gitu Oke HP dia sama sama gue Iya Sama 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 OPPO Ini yang di bagian More Terus Pro expert ini kan ya Ini kan Kalau gue buka Tapi gue gak ngerti nih Maksudnya Ini mirip-mirip sama Kamera profesional kan Ada ISO Shutter speed Weight balance Gitu-gitu Oke Kalau misalnya gue Gue pengen nyeting nih Lebih advance lah ya Ya Lebih Apa ya Lebih Lebih advance pasti Tapi Kalau misalkan Lu biasa Lu akan Nah Katakanlah gue pengen mulai nih Baru Baru masuk Terus Gue udah pengen nyapin nih Buat settingan nanti Biar gue pas cekrek-cekrek Itu enak Apa dulu yang harus gue Setting disini Ada ISO Shutter speed Weight balance gitu Yang paling penting itu apa sih Kalau foto panggung sih Biasanya ISO dulu sih Yang lu harus atur Dan itu lu harus stick dulu juga Kemudian lu atur Sampai di Titik Kira-kira Ini ada 100-800 Oh temen tiga gue matin dulu Ya Abis itu setting Sampai 800 Biasanya gue di 800 itu aman tuh Gak noise ya Gak noise juga Masih tidak akan membuat Fotonya kabur Atau kurang tajam Selama Lakin di panggung Bagus Terusnya Abis itu lu bisa main Speednya Speednya 200-150 Biasanya kalau panggung sih Gue speednya sih 200-250 Kalau bisa memungkinkan 200 Cepet ya 200 cukup Oh supaya Supaya dia freeze Supaya dia freeze Jadi dia gak akan Tangan terlalu kabur Tapi tergantung Iya sih Soalnya kadang Kalau misalnya auto tuh Mode auto Gue suka pas jepret Dia gerak ya Jadi bayang Berbayang Iya bener Jadi blurry Jadi blurry Gitu Makanya Makanya Kalau misalnya Pake manual Gue bisa atur Dengan speed yang gue mau Supaya dia freeze Karena kalau auto Biasanya dia akan Mengebaca lingkungannya Itu kayak Iya Iya Low light Makanya dia aturnya speednya Iya sih Slow Terus abis itu lumayan White balance Kalau misalnya panggungnya terlalu kuning Lo bisa bikin biru Panggungnya terlalu kuning Filter needed Karena gue tau lo Jago banget Mainin warna Iya Kalau gue biasanya Ngeditnya itu kan Based on what eye color Iya Apa yang pengen gue tampilin Juga gitu Sebenernya Menurut gue sih Sas aja ya Kalau ketika mereka bilang Bahwa No No edit No filter needed Ya Gitu Kayak Ya sebenernya Sas aja Karena mereka Oh ya bener juga sih Kalau gue kan Perlu yang menampilkan Sebuah Karya yang Tapi sebenernya Ya sama Sama-sama aja sih Iya sebenernya Sama-sama aja Cuma sama-sama aja sih Bedaanya mungkin Kan kalau misalnya Warna-warna yang naik Cahainya gak terlalu terang Ya gitu-gitu Tapi kan diproses juga Sebenernya Di dalam kamera Kan warnanya diproses Mungkin lo kasih Banyak Apa sih Biasanya Semacam lut Gitu ya Di kameranya Bisa-bisa Bisa banget Bisa atur di kameranya Bisa diatur di kameranya Sama aja Saturasinya naik Claritinya naik Maksudnya kayak Ada kan kalau di kamera Juga ada settingan netral Settingan apa Kayak gitu-gitu kan Ketika lo taro Misalnya mode yang Saturasinya naik Kan sebenernya sama aja Itu fotonya diproses Iya bener Sebenernya ya Maksudnya kayak Kalau gue pribadi sih Mau lo edit Mau gak edit Ya selama hasilnya bagus Selama lo memaksimalkan itu Ya gak masalah Kenapa harus no edit Iya makanya nih Iya Soalnya mungkin Karena susah kali ya Susah sih Karena susah kali ya Karena raw banget Fotonya tuh raw gitu Apa yang dia Dia foto disitu Abis itu dia langsung tampilin Di media sosial Atau langsung ditampilin ke orang gitu Jadi ya Padahal fotonya biasa aja Pas kita liat No fit learn did Enggak biasa aja Padahal mungkin Kalau misalkan Udah jago nih sekarang Lebih bagus ya kan Bener Apa gunanya gue temenan sama Naren Kalau ilmu-ilmu yang gue curi Iya Naren Bener Nah Nah by the way Kalau misalnya ngomongin soal Masih berkaitan nih Ngomongin filter No filter needed gitu Tadi kan shutter speed ISO udah oke Lighting di panggung itu kan selalu berubah nih Bahkan sampe warna Dan itu ngaruh ke warna kulit Sedangkan kita tau Kalau misalnya kita lagi moto orang Manusia Itu yang penting untuk dijaga adalah Warna kulit Itu berlaku juga gak atau gak Kalau misalnya di stage photography Lu sering gota ganti Gota ganti Wat balance gak sih Kalau misalnya lagi foto gitu Gue kalau misalkan lagi moto Itu kan pake raw Jadi gak terlalu Terlalu ngaruh dengan Keadaan lampu Tapi ketika lampunya udah warna Ungu Merah Ijo gitu ya Itu akan sangat Tapi gue berusaha untuk menunggu Momen bahwa lampu-lampu Atau lighting lighting Itu Gak terlalu Gak terlalu Apa ya Terlalu pekat warnanya di Mukanya gitu Jadi kayak gue harus nunggu Lampu kuning Lampu putih gitu Itu yang momen-momen yang Gue tunggu supaya Warna Tone kulitnya Gak Gak sesuai dengan lampu yang Aneh-aneh Gitu Oh iya Harus rawa Giba-giba bisa kayak Raisa jadi hijau Afgan jadi biru Kayak gitu-gitu Jadi kayak Kayak Itu yang akan mempersumul Tapi itu gak Cuma berlaku di kamera Profesional HP gue nih Smartphone gue OPPO Reno3 ini Ada juga Di mode expert Nih ada Kelvinnya juga White balance-nya bisa lo atur Wow Bisa dong Ini kita ngomong dulu Tapi Ntar dulu nih Udah mau buka kayaknya Oh iya Iya Ah gak berasa Yaudah Ren Ntar kita lanjut lagi ya Tapi gue mau buka dulu nih Iya Tapi abis ini kita mau Di next episode Kita bakal buka Sesi kiannya Iya betul Betul sekali Eh bentar Ren Tapi gue mau ngasih tau ke lu Buat besok nih Dan temen-temen offense juga Kita mau ngasih tau Kita besok akan Mulanya startnya jam 5 ya Iya kita bakal mulai startnya jam 5 Kenapa tuh Soalnya dapet jutan nih Di instagramnya OPPO Indonesia Kalian bisa tungguin Ada yang seru lagi ya Sebelum kita Ada temennya Naren Ada temennya Naren Habis itu ngobrolnya sama Naren Yaudah deh Kita pamit kalau gitu Terima kasih Naren sudah menemani Kita ketemu lagi di episode selanjutnya Untuk UNE Masih bersama gue Ari J Gue Lidia dan Dan Naren Halo Sampai nanti kita jumpa lagi Iya Dia masih ada Di Ngapoburit at home Kita mau ingetin lagi Kalau OPPO punya program Sejernih depan mata Dimana setiap pembelian Satu smartphone OPPO Sama dengan kalian berbagi Satu berkah Ramadan Untuk teman yang membutuhkan Betul sekali Dan kalian bisa beli Smartphone OPPO dari rumah Karena sekarang ada program Better at home Dimana kalian tinggal Whatsapp Nanti dikirimin HP smartphone OPPO-nya Ke rumah Dan gratis ongkir Iya gratis ongkir Jangan lupa ya Untuk info lebih lanjut Seks deskripsi di bawah Dadah